Halo guys, kembali lagi di BBC Channel Belajari Biologis Semakin nasib tentunya bersama Kak Eddy Nah, kali ini Kak Eddy akan membahas materi tentang kelas 11 yaitu tentang sistem pernafasan Nah, pernafasan ini sebenarnya materi yang easy karena sudah dipelajari di sejak kalian masih SD bahkan SMP Jadi untuk SMA, pelajaran ini tidak terlalu susah Cuma nanti kalau yang di SMA akan ada pembahasan volume-volume udara pernafasan yang nanti akan kita bahas di video ini juga Untuk mempersingkat waktu langsung kita mulai aja ya Jadi yang namanya pernafasan Pernapasan itu apa sih kan sebenarnya? Banyak-banyak yang bertanya kan Pernapasan itu merupakan proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya Dimana urutan pernafasan ini nanti dimulai dari yang namanya organ hidung kemudian dilanjutkan dengan faring kemudian laring kemudian trachea kemudian ke arah broncus, bronchiolus, dan alveolus Nah, beberapa cara menghafalnya itu biar kalian gak salah dalam menghafalnya adalah F dulu baru L Kan ini ada urutan ya ada faring, ada laring Jadi nanti kamu lihatnya huruf depannya Kan sama-sama laring tuh endingnya F dulu baru L Nah, gitu ya Nah, kemudian ada apa aja nanti yang di bagian-bagiannya atau kata-kata kunci yang harus kamu perhatikan ketika nanti membahas yang namanya urutan-urutan dari organ pernafasan gitu ya Yang pertama hidung Dimana untuk hidung ini Nanti yang perlu yang pelajari ada Bahwasannya nanti disana ada sekat ya Jadi ada namanya Hidung kan ada dua lubang tuh Ada dua, ada sekatnya gitu ya Ibaratnya ya Oke, nah untuk kalau hidung Hidung itu dia fungsinya adalah untuk melembabkan udara serta haligus menyaring kotoran Kenapa? Karena di hidung ada lendir guys Ada selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan supaya lubang hidung kita tuh tetap lembab Dan menyaring kotoran karena disana ada namanya rambut-rambut Ya, di dalam hal ini hidung ada rambut kan ya Kemudian untuk yang kedua ada namanya organ bernama faring ya Jadi namanya organ bernama faring Setelah hidung itu adalah faring Nah faring ini sebenarnya nama lainnya adalah rongga tekak Atau tekak gitu kibatnya ya Nah apa yang harus diingat kalau ketemu dengan kata faring Faring ini nanti kata kuncinya adalah Ada epiglottis Ada epiglottis Epiglottis Yang ini bisa buka tutup Jadi dia bisa buka tutup Tergantung dia saat kapan Kalau saat keadaan biasa maka dia kebuka Saat dalam keadaan biasa maka dia akan terbuka ya Tapi kalau dalam keadaan dia kita lagi Apa namanya Menelan Menelan Apa itu makanan maupun minuman Maka dia akan tertutup Sengaja Sengaja gak kakak tulis biar Kalian juga mendengarkan video ini ya Kemudian yang ketiga itu ada namanya organ bernama laring ya Nah laring ini Disini nanti ada Penghubung Kalau kakak bilang laring ini nanti disini kata kuncinya ada pita suara Ada pita suara dimana ini Penghubung antara Varing dan trachea Jadi laring ini kan posisinya diantara Varing dan trachea Maka digunakan Dapat juga diartikan sebagai penghubung antara Varing dan trachea Kata kuncinya cuma satu Ada pita suara Udah gitu aja Kalau yang keempat ada namanya trachea Trachea ini nama lainnya batang tonggorokan ya Nah batang tonggorokan Dimana ini letaknya di depan esofagus Jadi letaknya itu di depan esofagus Esofagus itu kerongkongan ya Untuk makan Nah di dalam trachea ini Kata kuncinya nanti adalah Ada banyak silia-silia Kayak rambut-rambut getar gitu Yang fungsinya juga sama Untuk Apa namanya Menyaring udara Jadi kalau kita berapas itu Kalau dari hidung Nanti kan akan lanjut ke bagian Varing laring sampai trachea Udara akan dilembabkan Lagi Disaring lagi Kenapa bisa disaring Karena di bagian trachea Ada nanti bagian bernama silia-sila Atau seperti rambut-rambut gitu juga Yang fungsinya sama Kayak yang di bagian hidung Jadi dua kali penyaringan guys Keren kan Kemudian untuk yang nomor lima Itu ada Habis trachea apa Broncus dan bronchiolus ya Yang sebenarnya itu merupakan Bagian dari paru-paru ya Sebenarnya Jadi paru-paru kan nanti ada namanya Broncus dan bronchiolus Cuma kita bahas yang broncus dulu aja ya Broncus itu sebenarnya cabang trachea Jadi Nanti kakak gambarin di es lainnya Broncus itu adalah cabang trachea Trachea itu bercabang menjadi Dua ya Namanya broncus Kayak gitu guys Nah nanti broncus Nah nanti broncus bercabang lagi Ke arah kiri dan kanan ya Namanya adalah Bronchiolus Jadi kalau nomor enam Bronchiolus itu adalah Bronchiolus Ini cabang broncus Untuk lebih tepatnya nanti kakak gambarin ya Setelah ini Sebenarnya kalau gak pakai gambar juga gak apa-apa sih Nah gitu Sedangkan yang terakhir itu adalah Alveolus Sedangkan alveolus ini adalah Cabang dari bronchiolus Cabang dari Bronchiolus Nah gitu guys Ini kata-kata kuncinya aja Jadi gak usah ribet Ya dimana nanti di bagian alveolus ini Nanti kata kuncinya adalah Di bagian alveolusnya ya Kata kuncinya adalah Terjadi difusi gas Ini yang sering keluar Kata kuncinya Difusi gas itu pertukaran gas Ya jadi kata kuncinya diingat Oke Diingat dulu Nah coba lihat disini Ini gambarnya udah ada ya Jadi ada namanya broncus kanan Broncus kiri Jadi Broncus itu cabang dari trachea Ini kan trachea nih Ini trachea lihat Dia bercabang jadi dua Nih Ke kanan sama ke kiri Nah broncus itu nanti bercabang lagi Ini banyak cabangnya ini kan Nah Ini namanya bron Bronchiolus Ini kan disini dijelasin nih Nih Broncus Kemudian bercabang lagi menjadi bronchiolus Dan ingat paru-paru itu Nanti ada namanya paru-paru kiri Sama paru-paru kanan Kalau paru-paru kanan Nanti dia ada Tiga Ya Tiga lobus Jadi kalau kamu lihat gambarnya Itu kayak begini dia Tuh Dua Tiga Kayaknya tiga Tiga ruang gitu Lobus Kalau yang di baru kiri Cuman ada dua Kamu lihat gambarnya disana Kurang lebih gambarnya Kayak begini Satu Dua Cuma dua doang Ya Dan nanti kalau kamu disana Ketemu dengan kata-kata pleura Jangan kaget Pleura itu kadang keluar Kadang enggak ya Pleura itu merupakan Selaput pembungkus paru-paru Selaput Pembungkus Paru-paru Dan nanti kalau kamu lihat disini Ini merupakan perbesaran Dari cabang terakhir Dari bronchiolus Ingat Trachea bercabang Menghasilkan broncus Broncus bercabang Menjadi Bronchiolus Bronchiolus bercabang Menjadi Alveolus Nah di alveolus ini Nanti ciri khasnya itu berbentuk Seperti bulat-bulat Kayak anggur Ya Biasanya dibilang seperti itu Gitu ya Oke Kita lanjut ke bagian Mekanisme pernafasan Mekanisme pernafasan itu Nanti Melalui Dua siklus Jadi ada dua siklus Yang dibahas Nah ada namanya Inspirasi dan ekspirasi Ini itu masuk X itu keluar Gitu aja Berarti kalau Inspirasi Udaranya masuk Udah gak usah ribet Ingat kata kuncinya Masuk Udah selesai Ekspirasi Udara Keluar Udah selesai Gitu kan Kenapa udara bisa masuk Karena tekanan di dalamnya Kecil Tekanan di dalam Kecil Kalau tekanan di dalamnya Kecil Maka udara bisa masuk Dengan mudah Kenapa dikeluarkan Karena tekanan udara Di dalam Ya Itu sangat besar Maka harus dikeluarkan Gitu Pakai logika aja Sebenernya Kakak ulang nih Kenapa dia bisa masuk Udaranya Karena tekanan di dalamnya Kecil Tekanan di dalam kecil Tekanan di luarnya Gede Maka yang luar Bisa masuk ke dalam Gitu aja Kan konsepnya Dari yang Besar Ke yang kecil Gitu ya Konsepnya Nah untuk mekanismenya Dia nanti melibatkan Dua yaitu Pernapasan dada Sama pernapasan perut Kata kuncinya aja Kalau pernapasan dada Dia pakai apa Gitu kan Kata kuncinya Kalau pernapasan dada Pernapasan dada Dia melibatkan Yang namanya Tulang rusuk Tulang-tulang rusuk Dan otot Antar tulang rusuk Dan otot Antar Tulang Rusuk Otot antar tulang rusuk Itu nanti disebut juga Nama lainnya adalah Interkostal Ya Jadi ini yang kemarin Sampai keluar di Ini ya Apa namanya UTBK 2019 Istilahnya Kalau pernapasan perut Dia melibatkan Yang namanya Pergerakan dari Otot Diafragma Jadi kok udah ngomongin Otot diafragma Yaitu berarti Pernapasan perut Gitu aja Kayak gitu ya Jadi konsepnya Kalau yang namanya Udah ngomongin Pernapasan dada Ini Pernapasan perut Ini Kayak gitu Oke kita lanjutkan Dengan yang namanya Udara pernapasan Nanti ketika kamu belajar Udara pernapasan Akan ada banyak Jenis-jenis Dari udara pernapasan Seperti yang kalian lihat Lihat dulu aja di bawahnya Ada namanya Udara tidal Udara tidal ini Kadang disebut juga Nama lainnya Adalah udara Saat inspirasi Atau pernapasan biasa Dimana ini Bisa diukur ketika Inspirasi Ataupun ekspirasi Ngambil udara Ataupun mengeluarkan udara Gitu ya Untuk yang kedua Namanya udara Cadangan inspirasi Nah nama lainnya Adalah komplementar Dimana nanti Jumlahnya Ini kurang lebih Seperti yang di grafik Atau digambar ya 1500 Mililiter Kemudian ada lagi Namanya udara Cadangan inspirasi Atau Lawannya dia yang tadi Dengan nama lainnya Yaitu suplementer Dengan jumlahnya Kurang lebih juga sama Yaitu 1500 Mililiter Untuk udara residu Ini nama lainnya Udara sisa Nama lainnya Udara sisa Yang berada di dalam Paru-paru Dan tidak dapat Diekspirasikan Sehingga Jangan kakak tuliskan Biar kalian mendengarkan Sendiri Oke Dan ini Kurang lebih Adalah 1000 Mililiter Kakak ulang ya Udara residu Adalah Udara sisa Atau volume sisa Yang selalu berada Di dalam paru-paru Dan tidak dapat Diekspirasikan Atau dikeluarkan Oke Selanjutnya namanya Kapasitas vital Kapasitas vital ini Merupakan jumlah Dari Total udara Yang bisa dikeluarkan Atau kurang lebih Nanti gini Rumusnya ya kakak Buat ini disini Di kanan Kapasitas vital Ini rumusnya adalah Udara inspirasi Tambah udara ekspirasi Ditambah udara tidal Nah ini rumusnya Jadi inspirasi Berapa tadi 1500 kan ya Betul kakak kita Buat disini Inspirasi 1500 Kurang lebih Ditambah udara ekspirasi Kurang lebih 1500 Tambah udara tidal Kurang lebih 500 Maka kurang lebih Nanti Kapasitas vital ini Jumlahnya adalah Kurang lebih 3500 ml Itu namanya Kapasitas vital Kalau dibilang Kapasitas total Kapasitas total itu Nanti rumusnya Tinggal ditambahkan saja Dengan udara residu Kapasitas total Ini sama dengan Kapasitas vital Ditambah udara residu Jadi yang tadi Udah ada Yaitu kurang lebih 3500 Ditambah udara residu Mertanya di udara residunya Udara residunya adalah Berapa tadi residunya 1000 ya 1000 Maka nanti Jadinya kurang lebih 4500 Jadi dibedakan Antara pembahasan Kapasitas vital Sama total Oke Lihat gambarnya Inspirasi yang ini Berapa ini jumlahnya 1500 kan Ekspirasi yang ini Berapa 1500 Tidak Yang ini aja 500 Kalau ini digabungin Dari sini 1500 Tambah 500 Tambah 1500 Ini namanya Kapasitas Vital Dari sini sampai sini Namanya vital Kalau dari atas sampai bawah Ditambahkan dengan residu Maka namanya Total Kayak gitu guys Dilihat lagi ya Nama-nama lainnya Juga harus diingat Rumusnya udah kakak buatin juga Oke Mekanisme pertukaran O2 Dan CO2 Didengarkan dengan sesama ya Karena ada yang tidak kakak tuliskan Dimulai dari pertukaran O2 Pertukaran O2 Dimulai dari oksigen masuk ya Melalui Inspirasi atau Kegiatan memasukkan udara Kemudian nantinya Oksigen akan Berdifusi Melalui alveolus Menuju kapiler arteri Jadi kalau dia Inspirasi atau oksigen yang masuk Itu lewatnya kapiler arteri Arteri paru-paru Kemudian nanti Dibawa oleh kapiler darah Dan diikat oleh hemoglobin Menjadi oksihemoglobin Jadi ketika nanti udah jadi Oksihemoglobin Di sini kalau kamu lihat Oksihemoglobin itu Simbolnya adalah Hbo2 Kalau udah terbentuk Hbo2 Maka nanti Hbo2 Akan langsung berdifusi Kedalam sel-sel tubuh Untuk digunakan Kedalam proses respirasi Jadi lebih simpel Kalau yang pertukaran CO2 Lebih ribet Jadi dimana nanti Kalau CO2 Dimulai dari kapiler vena Kapiler vena Kemudian nanti dari kapiler vena Baru dibawa ke alveolus Tapi banyak banget caranya Cara pertama oleh plasma darah Diubah menjadi Nanti menjadi H2CO3 H2CO3 Kalau lewat plasma darah Kalau lewat hemoglobin Nanti jadinya HbCO3 Diubah jadi HbCO3 Beda ya Kalau oleh plasma darah Berubah nama Jadi H2CO3 Kalau oleh Hb Hb menjadi HbCO3 Dan kalau pertukaran Klorida Nanti menjadi H2CO3 Jadi agak berbeda Dan nanti Endingnya akan Dikeluarkan melalui Proses ekspirasi Jadi kalau yang CO2 Lebih ribet Karena caranya Ada banyak Kalau O2 Sama Pokoknya dari kapiler Kemudian diubah Menjadi hemoglobin Oksigen Atau oksihemoglobin Kalau yang CO2 Bisa lewat Oksihemoglobin Atau H2CO3 Atau yang lainnya Gitu ya Cukup dulu Karena waktunya Gak cukup Jadi bisa langsung Kalian Ulang lagi Kalau mau kalian Kecepatan Sampai jumpa